Sangat mengundang polisi kawan-kawan Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Yes, depan saya sudah ada sebuah Tahu apa? Tahu apa? Lexi Yes Yamaha Lexi Lexi 125 Yamaha Lexi ini adalah Yamaha yang Matic Yang paling jarang banget dimodif Kenapa? Tidak tahu Sesinya nanggung? Mungkin Tampilannya yang agak-agak nanggung? Mungkin, saya tidak tahu Tapi hari ini saya ketemu Dengan satu buah Yamaha Lexi Modifannya sebenarnya sudah lama banget Nanti kita lihat modifan seperti apa Sudah lama banget Cuma baru ketemu aja Jadi sekarang kita bahas modifikasinya pun Clash ringan lah Jadi tidak berat-berat amat Jadi kawan-kawan Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan yang punya Yamaha Lexi yang baru-baru beli Karena aduh bosen melihat standar banget Nah, ini bisa jadi salah satu contoh modifikasinya Kita langsung aja Kita lihat modifikasinya Kawan-kawan lihat Yang paling simple, paling pertama adalah Cetnya Ini sudah di-repain Ini warnanya pertama ini adalah Warna hitam dog Tapi sekarang sudah di-repain Jadi warna hitam glossy Sekedar informasi aja Ini pemiliknya adalah Dulu pernah kerja di Yamaha Lalu Lexi ini adalah Lexi warna hitam yang pertama kali mendarat di Bali Langsung dibeli Kayak gini Terus ada lagi modifikasinya Kesini pak kameramen Lihat di bagian depan Lalu dari sisi headlampnya sini Cuma di-stickerin aja ya Biar mungkin biar nyatu gitu ya Antara si warnanya hitam sama ini Terus dari sisi velg juga Ini juga sudah di-repain Ya warna standar sih ya Warna silver kayak gini Terus kali per semua masih Apa? Masih standar semua Walaupun kali per standar Tapi lihat Maju-maju Ada apa ini? Red car Dari mana dapat stickernya ya? Waduh Oke Sudah kita bagian atas Windsheel Windsheelnya ini belinya di Pro Kit Udah jadi Sebenarnya custom gak? Atau ada mereknya? Gak tau Ini di Pro Kit jualnya udah kayak gini Ya Ada Rafsoft Halo Rafsoft saya kenal ya Cuman Gak pernah ketemu Dos Sultan Muda Sultan Muda apa ya? Tuan Muda ya? Saudaranya kali ya Udah Vika Jaya Lagi ada red car Oke Terus kita beranjak sini Di bagian sisi kemudi ini Yang paling banyak perubahannya ya Seperti kalian lihat Disini gripnya udah ganti Pake KTC Lalu udah pake Gas pontan juga Yang dua ya Terus ada Holdernya juga udah ganti Pake engine cut offnya disini Terus disini Dari handle nya Juga udah ganti Sini yang Brembo Ini yang saya bilang tadi Ini karena sudah saking Klasiknya modif Udah lama banget Sampai ngelupas kayak gini Itu dia Terus Spion Sebenernya menggunakan bare end Kiri Dan kanan Cuman yang kanan jatuh Entah dimana Aduh Ngenes banget ya Udah Terus abis itu Apa lagi? Belakang Bagian belakang Ini dulu dah Kenal pot Ini kenal potnya ternyata Ini adalah Kenal pot Custom ternyata ya Jadi Kita denger aja bunyinya Kayak apa Nalpo Custom Terus disini ada Covernya dari si Radiator juga disini ya Tidak lupa Disini ada tulisan Redcar lagi Ini sponsor by Redcar Lama-lama ya Oke sudah Sekarang kita beranjak sedikit Bagian ke belakang Motor anak muda Tidak keren Kalau tidak potong Spagbor Ya Kayak gini nih bentuknya Ruf V Gini ya Nah ini dia Seperti ini Kepewel Tim Mana Kepewel berarti ini Dan yang Ubahan yang paling Pol-polan banget Ada disini Lexi ini Normalnya kan 125cc Tapi Di tangannya si gede Motornya udah 155cc Kurang lebih Kenapa? Karena bloknya udah pake N-Max Nah Sehernya juga udah pake N-Max Lalu si injektornya Pake Aerox Kurang lebih habis Berapa tadi dibilang ya Ya something Sekitar 1 jutaan gitu lah Pokoknya Terus udah full kirian semuanya Banyak tadi dibilang di beberin Cuma saya lupa Banyak banget soalnya Ya itu Jadi lebih fokus Sebenarnya disini Sebenarnya ini Banyak banget Sebenarnya yang dimodif Cuma karena Butuh uang Uang-uang Artinya dijual satu persatu Terus salah ini Begitu Ya Simpel kan Ayo kita berdiri lagi pak kameramen Dari sisi sana Sini Ya Pak kameramen Senyum-senyum aja Pak kameramen Sekarang kita denger bunyinya Kayak apa Kenal port Custom ini Ya Ceklek Wah Itu bunyinya Saudara-saudara Sudah ya Sangat mengundang polisi Kawan-kawan Saya yakin Ini motor Kalau ketemu polisi Bisa sembunyi Yakin banget Kenapa Biar jangan ketilang Ya Itu dia semua Sudah beber Modifikasinya semua Simpel kan Kawan-kawan bisa hitung budgetnya semua Saya rasa Nggak akan lebih lah Nggak akan lebih dari 3 juta mungkin sekitar Ya Something around 2 sampai 2,5 Kayaknya ya Nggak Nggak mahal Ya Saya rasa dimikir saja dulu Video singkat modifikasi Dari Yamaha Lexi 125 Yang sudah berubah menjadi 155 Ya Nanti kita ketemu lagi Di video modifikasi Lainnya Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi di video Berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax